Intro Sahabat Bahtera, ada adab dan ada kultus Walaupun ini sebetulnya berbeda tetapi tipis, berbedanya tipis dan sangat membahayakan Nah terlebih ketika kita memahami konteks adab dan kultus ini untuk guru ya Atau untuk menghadapi komunikasi, menghadapi hubungan dengan seorang yang kita anggap sebagai guru kehidupan Intro Sahabat Bahtera, mengapa ini saya bahas? Karena mungkin hal ini masih menjadi blunder atau pemahaman yang bercampur sehingga kita tidak bisa membedakan mana adab dan mana kultus Sebelumnya saya akan awali dengan sebuah cerita seseorang yang mencari Nabi Hidir Mudah-mudahan ini bisa mengantar kita tentang adab dan kultus Pada suatu hari, ada orang yang ingin bertemu dengan Nabi Hidir Nabi Hidir, nabi yang dikenal sangat misterius Bahkan pembelajaran-pembelajarannya itu juga misterius Kemudian dia diberitahu oleh orang bijak bahwa kamu bisa bertemu dengan Nabi Hidir Nabi Hidir itu ciri-cirinya adalah, diceritakan ciri-cirinya Dia seperti manusia biasa, berbaur dengan semua manusia Sederhana Tutur katanya sopan Kemudian kalau berjalan menunduk Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh orang bijak itu Kemudian orang bijak itu mengatakan kamu bisa pergi ke pasar Bisa pergi ke kerumunan, ke kedai, ke jalan Kalau kamu bertemu dengan ciri-ciri orang seperti itu Dialah Nabi Hidir Nah, orang ini kemudian mencari Nabi Hidir Dia ingin berguru kepada Nabi Hidir Dia ingin berguru kepada Nabi Hidir Lalu dia berjalan ke pasar, dia berjalan ke kerumunan Dia menyusuri lorong-lorong desa Kemudian dimanapun tempatnya dia mencari Nabi Hidir Seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh orang bijak tadi Tapi lama dia kemudian tidak menemukan kriteria Nabi Hidir tersebut Kemudian dia kembali lagi ke orang bijak Dan mengatakan bahwa sampai saat ini dia tidak bisa menemukan Nabi Hidir Lalu orang bijak itu memberikan sebuah saran Nah, kalau kamu mau bertemu dengan Nabi Hidir Dan kamu tidak tahu siapa Nabi Hidir itu Ciri-cirinya seperti apa Bukankah lebih baik ketika kamu bertemu dengan semua orang siapapun dia Kamu hormati Kamu bersikap santun, bersikap sopan Kamu menghormati dia Siapa tahu Salah satu diantara mereka adalah Nabi Hidir Nah, sahabat Batra Cerita ini menarik bagi saya Karena ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama Yaitu menghargai sopan santun kepada semua orang Siapa tahu salah satu dari mereka itu adalah Nabi Hidir Yang akan memberikan hikmah kepada kita Nah, adab itu adalah sopan santun Adab itu adalah tata krama Menghormati itu adalah adab Jadi seperti cerita tadi Bukan hanya kepada guru Tetapi kepada semua orang Kita harus punya adab Kita punya tata krama Kita punya sopan santun Kita menghormati mereka Siapapun orangnya Semua orang yang kita hadapi Yang kita temui Yang kita ajak bicara Entah itu guru kita Ya, guru bisa di sekolah Guru kehidupan Teman Orang baru yang kita temui Siapapun dia Kita harus menerapkan adab Tata krama Sopan santun Nah, namun ada banyak sedikit Campur aduk antara adab dan kultus Nah, sekarang kalau kultus ini apa? Kultus ini adalah pemujaan Pemujaan terhadap individu Sebenarnya kultus ini bisa Berupa kultus individu Kultus agama Kultus budaya Kultus politik Banyak ya Nah, kultus pemujaan Ketika seseorang mengkultuskan seseorang Gurunya misalnya Maka apapun yang diperbuat gurunya itu Benar Dia tidak punya lagi critical thinking Dia tidak punya lagi nalar untuk menganalisis Apakah yang diperintahkan gurunya Apakah yang diajak oleh gurunya itu Benar atau salah Merugikan atau tidak Nah, critical thinkingnya tidak ada Nalarnya sudah tidak ada Jadi, itu adalah pemujaan Itu adalah kultus Nah, kita bisa melihat bersama-sama Bahwa kultus ini berkembang pesat Di semua sektor Agama Spiritual Budaya Semuanya ada Pengkultusan Dimana ada orang Yang memuja seseorang Sehingga apapun yang dikatakan itu adalah kebenaran Tanpa nalar kritis lagi Tokoh misalnya Atau tokoh agama Nah, ini sebetulnya kultus ini bisa dibangkitkan ya Bisa dibranding Atau bisa dicetak Orang yang dari awal sudah Mengabarkan dirinya utusan Istimewa Atau tokoh agama sakral Tokoh agama Paling penting Atau spesial Maka kemudian oleh pengikutnya Dia bisa dikultuskan Bukan hanya Dihadapi dengan adab Dengan tata krama Dengan dihormati Tetapi dikultuskan Dipuja Dipuja Dipuji Sehingga apapun yang dikatakan Entah benar atau salah Entah merugikan atau tidak Langsung diikuti Dilaksanakan tanpa adanya Kritik nalar Tanpa Berfungsinya Critical area Di dalam diri Manusia itu Nah, ini kultus Ini pemujaan Ini yang bahaya Kalau kemudian Di arena politik Misalnya Itu muncul individu Yang dikultuskan Maka apapun yang dikatakan Pasti akan Dilakukan Oleh pengikutnya Karena kultus Pemujaan Entah itu disuruh Untuk berbuat ini Berbuat itu Merugikan orang lain Mungkin Yang kemudian Hanya menguntungkan Si individu yang dikultuskan Ini sudah tidak Dinalar lagi Gak ada logikanya lagi Semuanya akan Dilakukan oleh pengikutnya Kenapa? Karena itu adalah Kultus Pemujaan Nah Bagaimana Perbedaan antara Adab dan kultus ini Dan bagaimana Kita menerapkan Adab Atau menerapkan kultus Kepada orang Yang sedang kita hadapi Terutama itu adalah Guru kehidupan Kalau saya bicara Tentang guru kehidupan Jangan dibayangkan Bahwa itu adalah Seorang yang Spesial Mungkin dengan Baju putih panjang Jenggot panjang Atau Rambutnya harus panjang Gitu ya Tapi semua orang Semua orang Yang kita temui Dan memberikan Makna-makna Baru dalam hidup Itu adalah Guru kehidupan Dia bisa Bisa teman kita Bisa sahabat kita Bisa keluarga kita Bisa orang Yang kita temui Di media sosial Belum pernah Kita jumpai Tetapi Kalau dia memberikan Makna-makna Dalam kehidupan Yang bermanfaat Dia bisa menjadi Guru kehidupan Nah Hubungan Antara kita Dengan guru kehidupan Selayaknya Seyukyanya Itu adalah Hubungan adab Tata kerama Menghormati Sopan santun Kita punya adab Adab dalam Berkomunikasi Adab dalam Berhadapan dengan Orang lain Adab dalam Membangun hubungan Dengan orang lain Sehingga apa? Sehingga kita bisa Saling menghargai Kita punya sikap Dan nilai-nilai Luhur Yang tidak merugikan Karena kita Menghargai orang lain Tetapi Jangan sampai Apa yang kita Mulai dengan Adab Kemudian kita Akhiri dengan Kultus Pemujaan Wah kalau Pemujaan ini Orang yaudah Gak ada cacat Gak ada salah Dia adalah Turunan Apa Gitu ya Yang sangat Sempurna Sekali Gak ada cacatnya Gak ada salahnya Apapun yang dikatakan Itu selalu benar Wah gak ada cacat lah Ini adalah Pemujaan Ini adalah kultus Ketika Adab Menghormati Sopan santun Kepada orang lain Ini meningkat Menjadi kultus Ini yang bahaya Mengapa bahaya? Karena Kult Kultus Itu bisa Diarahkan Untuk Kepentingan Kepentingan tertentu Ketika Anda Sudah memuja Seseorang Dan menganggap Orang itu Sempurna Gak ada salahnya Punya ilmu tinggi Sakti Mandraguna Ini kan Sempurna sekali ya Gak ada cacat Apapun yang dikatakan Itu benar Apapun yang dikatakan Itu adalah Seperti kata-kata Tuhan Apapun yang dikatakan Itu adalah Petuah-petuah Yang harus dilakukan Nah ini Pemujaan Sekali lagi Sahabat Bahtera Mari kita hati-hati Kita mesti harus Punya adab Ya Sopan santun Menghormati Punya tata krama Di dalam hal apapun juga Di dalam hubungan apapun juga Tetapi adab ini Jangan sampai berubah Menjadi kultus Menjadi pemujaan Kepada siapapun juga Selama dia Manusia Yang hidup di dunia ini Tidak ada yang perlu dibuja Kita hormati ya Kita berlaku Sopan santun Ya Tetapi bukan Pemujaan Bukan kultus Sahabat Bahtera Bila sudah terjadi kultus Kita bisa digerakkan Dengan tujuan-tujuan Apapun juga Sehingga nalar Kritis kita Pikiran logis kita Tidak berjalan Karena apapun yang dikatakan Oleh individu Yang dikultuskan itu Semua akan tampak benar Semua akan tampak suci Dan seolah-olah Itu adalah Perintah suci Dari yang mahasuci Mari sahabat Bahtera Kita introspeksi diri Sekali lagi Introspeksinya adalah Apakah Saya punya adab Apakah saya sudah Menerapkan adab Apakah saya sudah Menerapkan sopan santun Tata kerama Dalam kehidupan Atau Malah kemudian Saya memuja seseorang Yang Dinamakan kultus Ketika kita memuja Tanpa ada cacat sedikitpun Sempurna sekali Maka Jangan-jangan Kita sudah diperalat Oleh orang tersebut Dengan tujuan-tujuan tertentu Mudah-mudahan ini Bisa menjadi refleksi kita bersama Terima kasih Sudah bersama saya KOMGB Di ruang diri Stay Original and authentic Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya